Video ini menjelaskan mengenai kinerja dari sebuah mesin pendingin atau refrigerator mini dengan menggunakan peltier sebagai elemen pendinginnya Refrigerator mini yang direncang bangun memiliki dimensi dengan panjang 24 cm, lebar 18 cm, dan tinggi 36 cm Sedangkan modul termoelektrik yang digunakan TEC-1 12706 dengan dimensi 40 x 40 x 3,9 mm L maksimum 6,4 ampere, V maksimum 14,4 volt R 1,98 ohm sebanyak 1 buah Saat diuji, pengambilan data berupa temperatur di dalam kotak refrigerator menggunakan termometer digital Perubahan temperatur dicatat dengan interval 10 menit hingga temperatur ruang pendingin mencapai kondisi steady Titik pengukuran temperatur dilakukan pada bagian dalam kotak refrigerator dengan kondisi menggunakan kotak styrofoam yang dilapisi dengan aluminium foil Mula-mula, proses pengujian pendingin refrigerator mini diaktifkan dengan tanpa beban pendingin Kemudian, diberikan beban pendingin yang pertama berupa yaitu minuman kaleng 320 ml Lalu, dicatat kenaikan suhu dengan interval 10 menit sampai suhu mencapai konstan Selanjutnya, pada pengujian kedua Metode pengukuran temperatur dilakukan pada beban pendingin 2 kaleng minuman setara dengan 640 ml Lalu, refrigerator diaktifkan dan dicatat kembali dengan interval yang sama yaitu 10 menit Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bahwa temperatur minimum yang dicapai refrigerator mini selama 5 jam dengan beban pendingin 1 minuman kaleng adalah 17,1 celsius Temperatur minimum yang dicapai refrigerator mini selama 5 jam dengan beban pendingin 2 minuman kaleng adalah 17,6 celsius Temperatur minimum yang dicapai refrigerator mini selama 5 jam dengan beban pendingin 3 minuman kaleng adalah 18,3 celsius Temperatur minimum yang dicapai refrigerator mini selama 5 jam dengan beban pendingin 4 minuman kaleng adalah 18,8 celsius Temperatur minimum yang dicapai refrigerator mini selama 5 jam dengan beban pendingin buah-buahan yang terdiri dari 4 buah jeruk dan 4 buah pisang adalah 17,5 celsius Kulkas mini portable dengan menggunakan elemen pendingin termoelektrik Dirancang bangun dan diuji oleh tim dari mahasiswa Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara Untuk masa mendatang diperlukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kinerja kulkas mini termoelektrik Bersambung saat beban pendingin terdiri dari iya Bersambung saat membuat kembali dengan darah perbaikan untuk mengetahuan elektrik Terima kasih sudah mengetahui